Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi teman-teman Baik di kesempatan ini Bukan semacam tutorial ya Tapi hanya sekedar penjelasan saja sih Sesuai dengan apa yang saya tahu teman-teman Seperti itulah pemahaman saya ya Nah baik disini kita akan membahas Open class ya Seperti apa sih cara kerja open class itu Bagaimana topologinya Kemudian sistem-sistem injeknya Nah baik Kita tahu sendiri bahwa request kita yang dari laptop Dari handphone Yang menuju ke router itu Diserahkan ke open class ya teman-teman Karena mungkin kebetulan open class yang jalan Seperti itu Atau kalau S-Derm yang jalan ya diserahkan ke S-Derm Seperti itu ya teman-teman Nah baik disini kita membahas open class Jadi request kita itu Langsung ke router Kemudian router ini menyerahkan ke open class teman-teman Seperti itu ya Nah di open class sendiri Itu langsung Kita buka ya S-D ya Biar penjelasannya lebih detail Jadi request kita itu Yang ke router tersebut Itu diserahkan ke injek ya teman-teman Dalam hal ini adalah open class Request-request yang dari kita yang masuk ke open class itu Langsung diberi atribut oleh rule providers teman-teman Jadi semuanya ditandai oleh rule providers Jadi diberi tanda pengenal lah ceritanya Jadi rule providers ini Memeriksa dulu Oh kamu mau ke gaming ya Yaudah ini atribut Pengenal kamu untuk ke gaming Kemudian Oh kamu mau ke sosmed Nah dikasih juga Atribut sosmed ya teman-teman Nah setelah dari sini Koneksi ini Akan mengarah ke proxy provider Nah proxy provider ini Yang memeriksa atribut tadi teman-teman Jadi ibarat di pintu masuk ini Proxy provider ya Eh kamu Mau kemana Nah kemudian atributnya diperlihatkan Oh kamu mau ke browsing Kamu ke sini lewat sini Jadi maka dilewatkan lah di PX browsing PX ini artinya proxy ya teman-teman Nanya yang berikutnya lagi Eh kamu mau kemana Terus diperlihatkan atributnya Oh kamu mau ke gaming ya Yaudah lewat sini Jadi Yang Memberikan atribut adalah rule providers Kemudian yang mengarahkan Sesuai dengan atribut adalah Proxy providers teman-teman Proxy providers ini Mengarahkan ke proxy config ya Atau dengan kata lain proxy group Seperti itu ya teman-teman Kan tidak akan mungkin ada proxy group Jika tidak ada proxy config Karena di dalam configuration itu Dibikin lagi group teman-teman Makanya ada proxy group Biar mudah diarahkan Seperti itu ya Jadi saya ulangi Jadi saya ulangi dari Request kita ke router Router ke open class Open class ini diproses lagi oleh Rule providers Rule providers memberikan atribut Kemudian proxy providers Mengarahkan sesuai dengan atributnya Masing-masing teman-teman Seperti itu Nah jika Koneksi kita sudah terkumpul disini Di masing-masing jurusan Masing-masing arah ya Maka Dia selanjutnya sudah berada di Proxy group Karena proxy providers ini Membawahi proxy config ya Proxy config ini dibawahi oleh Proxy provider Nah Proxy config ini Jika mereka banyak Maka dibikin lagi proxy group Teman-teman Jadi Proxy group ini lagi Menentukan Mau ke arah mana Meskipun yang sebelum-sebelumnya itu Belum ada load balancing Belum ada penentuan interface name Itu cuma satu tujuannya Keluar seperti itu Nah disini Sudah punya dua pintu keluar Teman-teman Ada One dan One B Contohnya ya Dalam kasus saya ini kan Menggunakan dua modem Teman-teman Ada one dan ada one B Nah Kenapa sih Di proxy group ini Ada Opsi untuk Interface name ya Jadi kita buka dulu Disini Proxy group ini kan Ada opsi untuk Interface name teman-teman Nah disini Dan Di Proxy config Disini juga ada opsi Untuk interface name Kenapa sih ada seperti ini Kenapa harus double ya Ada di config Juga ada di proxy group Jadi penjelasannya seperti ini Teman-teman Jika hanya adanya di proxy group Maka semua Proxy yang ada disini Misalnya ini proxy untuk browsing ini ada 4 ya Maka keempat Inject ini Semua diarahkan ke Proxy group browsing Seperti itu ya Jika hanya di proxy group browsing ini yang Memiliki interface name Jadi Proxy group ini juga memiliki Apa? Proxy config ini juga memiliki interface name Karena misalnya Keempat Inject ini Mau terbagi Inject 1, 2 Ke 1 2, 3 Ke 1, B Maka itulah fungsi interface name Di proxy config Teman-teman Yang kita isi manual itu Di konfigurasi ya Dan juga yang disini tadi Yang disini Di proxy Kemudian Ini fungsinya untuk apa ini? Kenapa disini juga ada Interface name ya Maksudnya yang disini itu adalah Disini teman-teman Ini kan proxy group Ini Proxy provider nya Dan ini adalah Proxy konfigurasinya Karena Isi akun kan ada yang disini Nah itulah Kenapa disini juga ada interface name Jadi Fungsinya itu Jika ini kita tidak memberikan proxy Apa Tidak memberikan interface name Maka Ini yang akan mengarahkan Teman-teman Akan tetapi Sebaliknya Jika di masing-masing Inject ini Kita beri interface name Otomatis ini Jangan diberi Interface name Karena nanti bakal tabrakan Seperti itu ya Ini mengarahkannya ke 1 Sedangkan Ini mengarahkannya ke 1B Otomatis bingung Koneksi kan teman-teman Nah Kemudian Fungsi kedua Yang ada disini Di proxy group ini ya Yang ini Adalah Termasuk Untuk direct Jika direct Tidak akan mungkin Bisa di direct Menggunakan Proxy konfigurasi Teman-teman Karena namanya juga Proxy konfigurasi Berarti akun ada disitu ya Nah inilah fungsinya Tapi nanti ya Saya jelaskan Di video lain Untuk Cara Load balancing Ada direct Dan ada yang Non direct Dalam arti kata Semisal Gamingnya Direct ke 1 Sedangkan Yang lainnya itu Pake injek Ke 1B Seperti itu Misalnya Teman-teman Karena konfigurasi Yang pernah saya share Itu kan Sebenarnya Sudah bisa pisah juga ya Akan tetapi Semuanya Mewajibkan Menggunakan Proxy Nah banyak Teman-teman Yang bertanya Gimana sih Membagi Koneksi modem itu Salah satunya Tidak menggunakan injek Nah itulah Fungsinya Tapi nantilah Saya jelaskan nanti ya Teman-teman Baik Kita lanjut lagi Jadi Mulai dari awal Masuk ke rules Rules diberi atribut Kemudian Menuju ke proxy provider Proxy provider Memeriksa atributnya Kemudian Menentukan Harus kemana Jalannya Nah setelah ada disini Masuk di proxy group Nah proxy group ini lagi Menentukan Eh Kamu Inject 1 Misalnya Akun 1 Kamu pake Apa namanya Kamu sudah punya Jurusan modem gak Jika jawabnya Iya ya Langsung diarahkan Ke modem yang Sudah diisi ya Di interface name nya Nah misalkan Tidak ada Yang mengarahkan nanti Adalah Proxy group Seperti itu ya Teman-teman Ngeribet sih Mungkin ada yang Tidak mengerti Jadi Intinya Seperti itulah Rules Proxy providers Proxy group Proxy group ini Bisa langsung keluar Bisa juga Menggunakan global Seperti itu ya Teman-teman Kemudian Kenapa bisa langsung Keluar Tanpa menggunakan Opsi global Karena Disini sudah ada Interface name Akan tetapi Jika disini Tidak ada interface name Otomatis Dia di handle oleh Global dulu Teman-teman Seperti itu ya Jadi Jika tidak ada Interface name Di Proxy config Maka dia di handle Oleh global Seperti itu ya Nah Jika Proxy config nya Apa Sorry Jika interface name nya Ada di Proxy group ini Nah otomatis Sudah diarahkan Langsung oleh Proxy group nya Teman-teman Seperti itu ya Nantilah Saya buatkan video Misalkan Game nya itu Mau ke One Kemudian Sosmet nya Mau ke One B Kemudian Atau Game nya Menggunakan Inject Sosmet nya Yang tidak Tapi beda Beda Modem Nah nantilah Saya jelaskan Bisa semua Teman-teman Bisa Masing-masing Masing-masing Memiliki Modem Sosmet Lain modem Gaming juga Lain modem Bisa Masing-masing Menggunakan Inject Bisa juga Salah satunya Saja Menggunakan Inject Bisa juga Dua-duanya Tidak Menggunakan Inject Bisa juga Dua-duanya Satu Modem Bisa juga Dua-duanya Pisah Modem Nah Itu Flexible Banget ya Teman-teman Pokoknya Nantilah Nantilah Saya berikan Tutorial Lagi Khusus Untuk Load balancing Non Non Inject Dan Dengan Inject Artinya Direct Dan Non Direct Seperti itu Ya Baik Saya rasa Cukup Sampai Disini Teman-teman Penjelasan Penjelasan Ringan Ini Mudah-mudahan Bisa Dimengerti Meskipun Memang Sedikit Ribet Saya Masih Kadang Bingung Apalagi Orang-orang Yang Mendengarkan Saya Dan Mohon Maaf Jika Penjelasan Saya Kurang Begitu Bagus Saya Bukan Instruktur Sebenarnya Makanya Saya Menjelaskannya Itu Tidak Terlalu Baik Teman-teman Beda Orang Beda Ya Misalnya Guru Ilmunya Sama Dengan Ilmu Seseorang Yang Bukan Guru Nah Maka Ilmu Seseorang Yang Bukan Guru Ini Beda Cara Memberikan Materi Dibanding Dengan Guru Ini Teman-teman Karena Memang Dia Punya Keahlian Khusus Dia Sudah Melalui Pendidikan Khusus Untuk Mengerjakan Pekerjaannya Itu Nah Saya Memang Bukan Instruktur Makanya Saya Tidak Bisa Memberikan Instruksi Yang Bagus Jadi Intinya Saya Hanya Memberikan Apa Yang Saya Tahu Dan Semuanya Apa Adanya Ya Sudah Ini Sudah Terlalu Panjang Ya Teman-teman Pendek Aja Masih Di Skip Apalagi Jika Panjang Baik Terima kasih Banyak Cukup Sampai Disini Wabillahi Topik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh